Halo semuanya balik lagi di Kutu Film Channel Godzilla adalah karakter monster raksasa paling terkenal dalam sejarah dan juga sudah menjadi salah satu budaya Jepang yang mendunia Pada film-filmnya kita selalu ditunjukkan dengan penampilan Godzilla yang hampir sama Namun itu adalah Godzilla jenis biasa yang sudah kita ketahui Setidaknya masih ada 10 jenis Godzilla lainnya yang mempunyai penampilan dan kekuatan yang unik yang mungkin belum kalian ketahui Jadi kali ini Kutu Film akan membahas semua jenis Godzilla yang pernah ada dalam sejarah perfilman Godzilla Sebelum ke videonya, Kutu Film memperkenalkan aplikasi yang bisa meningkatkan kecepatan smartphone kalian yaitu aplikasi Knox Cleaner Kalian tinggal ketik Knox Cleaner di Playstore lalu download dan install Kalau sudah, kalian tinggal buka Knox Cleanernya dan langsung tekan tombol clean Dan Knox Cleaner akan langsung men-scan dan membersihkan file-file sampah yang berasal dari aplikasi yang ada di smartphone kalian Kalau kalian sering menerima file-file yang nggak berguna dari WhatsApp dan lain seperti file audio, foto, dan lain-lain Knox Cleaner punya fitur pembersih file-file tersebut Sehingga memori kalian bisa lebih lega dan bebas buat install aplikasi-aplikasi lainnya Lalu bagi kalian yang suka main game tapi smartphone kalian sering nge-lag Kalian tinggal tekan fitur game booster sehingga kalian bisa mainin game dengan sangat lancar Dan ada lagi fitur yang paling Kutu Film suka dari Knox Cleaner ini Yaitu fitur image manager Dengan fitur ini kalian nggak perlu susah-susah pilih ratusan foto yang ingin kalian hapus Karena secara otomatis Knox Cleaner akan memilih foto-foto yang sama Sehingga kalian hanya perlu menekan satu tombol untuk menghapus ratusan foto di smartphone kalian Tanpa takut kehilangan foto aslinya Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang harus kalian coba di Knox Cleaner ini Jadi tunggu apa lagi? Download Knox Cleaner sekarang juga Linknya ada di deskripsi ya Super Godzilla adalah bentuk alternatif dari Godzilla di game Super Godzilla tahun 1993 Pada game ini awalnya Godzilla berbentuk Godzilla biasa yang kita kenal Namun ketika game sudah memasuki level kelima Maka ada pilihan apakah pemain akan menggunakan Godzilla biasa dan melawan King Ghidorah Atau pemain ingin mengubah tampilan Godzilla menjadi Super Godzilla yang lebih kuat Namun musuh yang dihadapi juga lebih kuat Yaitu Mecha King Ghidorah Pada game Super Godzilla ini Godzilla diharuskan sudah mengumpulkan kapsul khusus sehingga dia bisa berubah di level kelima Menjadi Super Godzilla yang tubuhnya lebih berotot dari Godzilla biasa Dengan warna kulit dominan ungu Super Godzilla memiliki napas atom yang lebih kuat berwarna oranye yang disebut Nova Breath Ekornya juga bisa mengempaskan energi berupa gelombang kejut yang bisa mendorong musuh Selain itu dia juga mempunyai pukulan khusus yang dia keluarkan setelah energi yang ada di tangannya terkumpul Space Godzilla Space Godzilla atau yang disebut juga Crystal Godzilla pertama kali muncul di film Godzilla vs Space Godzilla tahun 1994 Di film ini diceritakan kedatangan Space Godzilla sangat misterius Dan dia pertama kali berhadapan dengan Moguera di luar angkasa Namun diteorikan bahwa Space Godzilla terbentuk dari serbuk Biolante yang terbang keluar angkasa Yang diceritakan di film Godzilla vs Biolante Dan ditambah dengan DNA Godzilla yang menempel di tubuh Mothra Ketika Mothra terlibat pertarungan dengan Godzilla Yang kemudian dia pergi keluar angkasa untuk menahan sebuah meteor Di cerita film Godzilla vs Mothra The Battle of Earth Space Godzilla memiliki penampilan yang sangat kekar Dengan tubuh yang dikelilingi oleh kristal yang bisa mengembang Sehingga dia bisa terbang diselimuti kristal-kristal tersebut Space Godzilla berurusan dengan Godzilla ketika dia sampai di bumi Dan berhasil mengurung Godzilla Junior di kandang esnya Godzilla pun marah dan mulai memburu Space Godzilla yang berpindah tempat ke Fukuoka, Jepang Yang disana dia mulai membangun sarang esnya Setelah Godzilla tiba di Fukuoka, Moguera pun datang untuk membantu Walaupun awalnya mereka menganggap Godzilla sebagai musuh Mecha Godzilla Mecha Godzilla pertama kali muncul di film Godzilla vs Mecha Godzilla pada tahun 1974 Yang pada saat itu diceritakan bahwa Mecha Godzilla diciptakan oleh alien Black Hole Dari planet 3 untuk menginvasi bumi Mereka ingin menguasai bumi karena planet mereka sendiri terhisap Black Hole Setelah Mecha Godzilla di kalahkan oleh Godzilla Mereka membangun kembali Mecha Godzilla yang disebut Mecha Godzilla 2 Yang diceritakan di film Terror of Mecha Godzilla Lalu pada era Heisei, asal-usul Mecha Godzilla sangat berbeda Yang pada saat itu diceritakan bahwa Mecha Godzilla diciptakan oleh pasukan pelindung bumi Yang disebut G-Force Yang ambisius bisa memusnahkan Godzilla Mecha Godzilla ini memiliki persenjataan yang cukup lengkap dibandingkan Mecha Godzilla sebelumnya Yang diantaranya dia memiliki sepasang meriam di pundaknya yang disebut Garuda Yang bisa sedikit melemahkan Godzilla ketika senjata itu ditembakkan Kiryu Sebenarnya Kiryu juga termasuk Mecha Godzilla Namun kutu film membedakan kedua Mecha Godzilla ini Karena mereka memiliki asal-usul dan sebutan nama yang berbeda Kiryu pertama kali muncul di film Godzilla Against Mecha Godzilla pada tahun 2002 Yang pada saat itu diceritakan bahwa Kiryu diciptakan dari DNA Godzilla Yang mati pada tahun 1954 Dan menjadi senjata andalan pasukan Anti-Megalosaurus Force Yang saat itu spesies Godzilla yang lain menjadi ancaman di bumi Nama Kiryu juga sebenarnya adalah nama salah satu divisi Anti-Megalosaurus Force Yang khusus ditugaskan untuk mengendalikan Mecha Godzilla yang satu ini Namun mereka selalu gagal menyelesaikan misi untuk membunuh Godzilla Karena Kiryu selalu memberontak karena DNA Godzilla yang ada di dalamnya Contohnya pada saat Kiryu tinggal selangkah lagi bisa membunuh Godzilla Dengan meriam Absolute Zero-nya yang mematikan Namun DNA dan otak Godzilla yang ada di dalam Kiryu Mengingat masa lalu ketika Godzilla sedang ganas-ganasnya Sehingga Kiryu tidak dapat dikendalikan oleh para pilot Dan malah balik menghancurkan kota Lalu di film Godzilla Tokyo S.O.S. Kiryu kembali dengan persenjataan baru Yang salah satunya senjata pengebor yang ada di tangannya Godzilla Saurus Godzilla Saurus adalah spesies dinosaurus Teropods fiksi yang diciptakan Toho pada tahun 1991 Di film Godzilla vs King Ghidorah Godzilla Saurus memiliki penampilan yang berbeda dengan spesies Teropods lainnya Yang terbilang kecil berukuran 1-2 meter Dan disini Godzilla Saurus berukuran setidaknya 12 meter Pada saat itu Godzilla Saurus hidup pada zaman Perang Dunia Kedua Di Pulau Lagos dan sering bertikai dengan tentara Amerika Ketika mereka menginjakan kaki di pulau tersebut Karena pada zaman itu dunia sedang kacau Dan setiap negara menguji coba senjata-senjata terbaiknya Godzilla Saurus mengalami mutasi setelah bom oksigen meledak di dekat Pulau Lagos Dan membuat dia berubah menjadi Godzilla Minila Minila adalah anak dari Godzilla Yang pertama kali muncul di film Son of Godzilla tahun 1967 Namun walaupun disebut sebagai anak dari Godzilla Ibu kandung Minila masih menjadi misteri Mengingat Godzilla disini diceritakan sebagai ayahnya Yang artinya Godzilla sendiri berkelamin jantan Di film Son of Godzilla diceritakan bahwa telur Minila ditemukan oleh segerombolan kamakuras Yang mereka mencoba memakan telur Minila Sehingga telur tersebut menetas sebelum waktunya Dan membuat Minila prematur Itu sebabnya rupa Minila sangat berbeda dengan Godzilla Selain rupanya yang berbeda Kemampuan Minila pun juga berbeda dari ayahnya Yang dimana Minila mempunyai semburan yang berbentuk cincin Serta kemampuan untuk berkomunikasi melalui pikiran Kemudian di film Godzilla Final Wars Minila digambarkan sebagai makhluk yang bisa merubah ukuran tubuhnya Menyesuaikan dengan siapa dia berinteraksi Namun ukuran maksimalnya masih lebih kecil dari Godzilla Godzilla Junior Godzilla Junior atau dikenal juga sebagai Little Godzilla adalah bentuk muda dari Godzilla Saurus ketika dia sama sekali tidak bermutasi menjadi Godzilla Namun dari film ke film penampilan Godzilla Junior selalu berbeda Ada yang bentuknya sangat kecil Ada juga yang ukurannya hampir setengah ukuran Godzilla Walaupun penampilannya berbeda dengan Minila Dia tetap memiliki kesamaan Yaitu dia juga tidak memiliki ibu dan masih misteri siapa yang melahirkan telur Godzilla Junior Zilla Zilla adalah Godzilla versi Amerika yang pertama kali muncul di film berjudul Godzilla Versi 3 Star Pictures yang rilis pada tahun 1998 Sebenarnya Zilla di film ini disebut sebagai Godzilla juga Namun karena ada kekecewaan dari para fans Godzilla versi Jepang terhadap bentuk dan perilaku Godzilla yang satu ini Mereka malah memanggilnya Zilla Karena fans mengatakan bahwa 3 Star Pictures telah menghilangkan sifat dewa dari Godzilla yang satu ini Dan menggantinya dengan kadal pemakan ikan Pihak Toho juga mengatakan bahwa mereka tidak suka dengan penampilan dan perilaku Godzilla yang satu ini Dan mereka menyetujui untuk memanggilnya Zilla Dan memasukkannya di film Godzilla Final Wars pada tahun 2004 Yang pada saat itu Zilla dikalahkan Godzilla hanya dengan satu hempasan ekor dan satu hembusan nafas atomnya Asal usul Zilla di film Godzilla versi Amerika Diceritakan bahwa dia adalah hasil mutasi dari seekor iguana Yang terkena radiasi nuklir setelah Amerika melakukan percobaan bom nuklir di zaman perang dunia kedua Lalu berpuluh-puluh tahun kemudian Zilla muncul di perkotaan Yang ternyata dia sedang membangun sarang di sana Dan muncullah ribuan Zilla-Zilla kecil seukuran manusia King Godzilla King Godzilla adalah Godzilla hybrid yang dilengkapi dengan kepala King Ghidorah Pada kedua tangan dan kakinya Sepasang sayap dari batra Dan juga kepala biolante yang muncul dari perutnya Diceritakan bahwa spesies Godzilla ini diciptakan oleh ilmuwan gila bernama Dr. Oniyama Yang diciptakan dari DNA-DNA kaiju yang sebelumnya telah ditaklukan oleh pasukan pelindung bumi Setelah Godzilla yang asli kembali pulih King Godzilla dan Godzilla pun bertempur Yang berakhir tragis antara kedua kaiju itu yang mati karena keduanya jatuh ke kawah gunung berapi Godzilla Ini adalah Godzilla yang kita kenal yang selama ini sudah banyak versi filmnya dari tahun 1954 sampai 2019 Dari film ke film tidak ada perbedaan yang mencolok dari desain Godzilla Selain ukuran tubuh dan bentuk kepalanya Itulah mengapa kutu film tidak memasukkan Godzilla Earth dan Shin Godzilla ke daftar jenis-jenis Godzilla ini Karena sebenarnya kedua Godzilla ini adalah versi Godzilla dari film yang berbeda Bukan jenis Godzilla yang mempunyai penampilan dan kemampuan khusus seperti King Godzilla maupun Space Godzilla Ya walaupun Shin Godzilla terbilang mempunyai kemampuan yang cukup banyak dibandingkan di film-film lainnya Tapi dia tetap disebut sebagai Godzilla biasa pada film itu Dari film ke film asal-usul Godzilla ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak Karena selama ini Toho telah memproduksi film Godzilla yang bersifat sequel, reboot, bahkan remake Jadi tidak heran jika sampai sekarang sudah ada sekitar 32 film Godzilla Yang sudah termasuk Godzilla versi Legendary Pictures Yang dimana disini Godzilla memiliki kerabat bernama Dagon Yaitu spesies Godzilla kuno yang mati karena pertempurannya melawan Muto Prime Lalu spesies Godzilla yang masih hidup masih berkeliaran di luar sana Setelah dia mengalahkan King Ghidorah di film Godzilla King of the Monsters Ketika dia berubah menjadi Burning Godzilla Burning Godzilla adalah perubahan tubuh Godzilla karena suhu tubuh yang meningkat Karena penyerapan energi yang terlalu banyak Burning Godzilla pertama kali diperlihatkan di film Godzilla vs Destroyah tahun 1995 Yang pada saat itu sebenarnya tidak dijelaskan Apa yang menyebabkan suhu tubuh Godzilla bisa naik Tapi menurut teori, itu dikarenakan karena Godzilla terlalu banyak mendapatkan serangan dari Destroyah Dan pasukan pelindung bumi Yang waktu itu menyerang kedua monster itu Namun di film Godzilla King of the Monsters Kita diperlihatkan dengan versi Burning Godzilla yang berbeda Yang dimana suhu tubuh Godzilla naik karena dia terlalu banyak menyerap energi Setelah bom nuklir diledakan tepat di depannya oleh Dr. Serizawa Dan ketika Godzilla dijatuhkan oleh King Ghidorah Gesekan antara tubuh Godzilla dengan atmosferi bumi Memicu pembakaran di tubuhnya Hal itu bisa saja terjadi Tapi mungkin saja Mothra juga menjadi pemicu utama membuat Godzilla tetap hidup Walaupun dia sudah terbakar Yang sebelumnya sudah dikatakan oleh Emma Russell Bahwa Godzilla bisa saja meledak dan hancur Yang mungkin ledakan di tubuh Godzilla tertahan oleh energi serbuk Mothra Oke today jenis-jenis Godzilla yang pernah ada dalam dunia perfilman Godzilla Jika kalian suka videonya silahkan klik like-nya Dan jangan lupa download aplikasi NoxCleaner Supaya kecepatan smartphone kalian meningkat Saya Kutu Film See you in the next video